Puluhan buruh dan mahasiswa yang tergabung dari beberapa organisasi dari Provinsi Jambi melakukan aksi demonstrasi ke gedung DPRD Provinsi Jambi. Aksi ini dilakukan meminta kepada para anggota DPRD untuk menolak perpulcipta kerja. Puluhan buruh dan mahasiswa yang tergabung dari beberapa organisasi melakukan aksi demonstrasi ke gedung DPRD Provinsi Jambi pada Selasa 14 Maret 2023. Puluhan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam beberapa organisasi seperti Wahli Jambi, KPA Jambi, LSMM Komsad Hukum Unja, PMII Unja, dan HMI Unja ini menolak Undang-Undang Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022. Koordinator aksi Dodi menyampaikan perpulcipta kerja yang dikeluarkan di bawah kebijakan Presiden Jokowi yang isinya sama dengan UU Cipta Kerja yang sempat ditolak kemarin. Dodi juga mengatakan perpulcipta kerja yang dikeluarkan ini tidak keadanya keterbukaan kepada rakyat dan terkesan terburu-buru karena pada perpulcipta kerja itu sendiri menyangkut tentang kehidupan kaum tani dan kaum buruh yang akan teranjam dengan adanya perpulcipta kerja ini. Tak hanya itu, menurut Dodi, dengan adanya perpulcipta kerja ini juga akan ikut berdampak ke dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi yang bukan lagi menjadi pusat pendidikan melainkan menjadi pusat komersil. Dodi juga menegaskan perpulcipta kerja yang sedang dibahas di DPR RI saat ini menabrak dan mengkhianati konstitusi bangsa dan dengan adanya perpulcipta kerja ini kebebasan hak berpendapat rakyat akan terkekang. Pertama, kita tolong balang hari ini ada kebijakan pemerintah yang akan merenggut nyawa rakyat Indonesia. Mengapa bukan akan merembun? Itu adalah pemerintah telah menggagas perpulcipta kerja sedangkan undang-undang cipta kerja kemarin itu telah juga ditolak ya dan harus diperbaikin di putusan MK. Tetapi dengan kebijakan Presiden Jokowi, mereka mengeluarkan perpulcipta kerja dan isinya sama. Dan kita melihat itu tidak ada keterbukaan dan hitam buru-buru karena ini menjelang mau tahun baru terbitnya perpulcipta. Nah, di perpulcipta sendiri menyangkut kehidupan kaum tani. Jadi akan melahirnya pengetah. Nah, juga di sektor buru yang berdampak kehidupan buru yang akan terancam karena mereka juga hari ini yang ambil kebijakan adalah korporasi. Jadi semayang-mayang akan korporasi itu meninggalkan para buru. Begitu juga di sektor pendidikan kita melihat hari ini. Kampus-kampus dunia pendidikan akan menjadi pusat komersil, bukan lagi pusat pendidikan. Nah, mengapa kita turun hari ini? Kita menolak bahwa sikap jahistur menolak secara utuh perpulcipta karena telah melanggar secara konstitusi. Fazil, Cek TV, melaporkan.